Terima kasih Pak Menporang, yang terhormat Pak Menporang dan berkarenakan sekalian. Viva Macedai sedianya akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api, JBLH, pada 24 September 2022, Jawa Barat, dan direncanakan di Jakarta International Stadium, JIS, pada 27 September 2022. Namun setelah PSSI melakukan uji kelayakan, JIS dianggap belum layak untuk menggelar Viva Macedai. Akan tetapi untuk laga pertama 24 September 2022 dipastikan tetap dilangsungkan di GBLA. Berdasarkan hasil inspeksi tim Infrastructure Safety and Security PSSI, stadion JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur, area drop of team. Sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Bahkan concol setimur belum dapat digunakan. Perimeter tribunal perlu pengkajian ulang. Pagar perimeter di bawah concol sebarat tidak kokoh dan sarana prasalana pendukung, kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Sehingga untuk menggelar sebuah pertandingan, Viva Macedai yang mengundang animo penonton sangat banyak maka perlu dilakukan simulasi terkait jumlah. Penonton mulai dari 20, 5%, 50%, 75%, 100% dari perhitungan Maximum Safety Capacity. Kata sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus menambahkan untuk ukuran JIS yang begitu megah. Dengan daya tampung 80 ribu kursi. Hanya bisa menampung parkir sekitar 800 unit kendaraan roda 4 itu sangat teriskan. Padahal, jika timnas main animo masyarakat untuk berduyun-duyun ke stadion sangat tinggi. Selain itu masuk stadion hanya satu pintu, sehingga dikhawatirkan jika bersamaan keluar akan memakan waktu yang lama. Di samping itu terkait dengan pelafon yang rendah karena bus tidak bisa masuk. Bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhentinya di area umum. Tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Nah kalau kita pasakan pasti akan menjadi catalan Viva Ibu Yunus. Kendala lain adalah biaya sewa stadion yang tinggi. Tim sekelas Persija Jakarta pun lebih memilih stadion di BKC. Tentu juga selain karena infrastruktur yang belum memadai. Saat ini PSSI masih dalam taraf pembicaraan. Dengan beberapa stadion untuk pertandingan. Kedua 27 September 2022 diantaranya Stadion Pakansari, Bogor, dan Stadion Patriot, BKC. Terima kasih telah menonton!